Intro Jadi lewat dakwah yang menekankan budi luhur yang disebut mo limo itu larangan maling larangan main perempuan, berzina, main judi dan lain sebagainya Nah lewat cara itu lah Sunan Ampel berhasil menarik perhatian orang dan kemudian membawa orang-orang Hindu itu masuk Islam Bahkan wali Songo itu tidak segan-segan untuk menyerap aspek keagamaan Hinduisme yang sejalan dengan ajaran Islam Bukan hanya budaya tapi juga keagamaan Karena memang sebagai sama-sama agama sudah pasti ada unsur-unsur perenial yang di-share oleh agama Islam dan agama Hindu serta agama-agama yang lain Jadi ramah budaya, ramah agama, menekankan pada budi luhur, memberikan keteladanan Dalam situasi di mana orang merasakan ketidaknyamanan karena adanya dekadensi moral Kedatangan agama yang memberikan penekanan pada hal-hal seperti ini, damai Kemudian berorientasi memberi kepada masyarakat Ini semua menarik perhatian mereka Itu yang akhirnya membentuk Islam di Indonesia ini Karena seperti saya katakan, meskipun Islam di Indonesia ini dakwahnya melewati beberapa tahap Tapi abad 14-15 bersama dengan kedatangan Wali Songo itu yang paling menentukan Penislamisasi Nusantara Saya kira dakwah Wali Songo ini yang harus terus kita pelajari Kita terapkan Wali Songo juga bukan tidak pernah perang Atau menjadi penasehat raja yang terlibat dalam peperangan Tapi saya kira belajar dari ajaran Islam yang sesungguhnya dalam Al-Quran Prakteknya Rasulullah Perang itu defensif, perang itu last resort Kalau cara damai tidak bisa baru boleh perang Dan perang itu hanya boleh dilakukan secukupnya Kalau musuh mengajak berunding harus berhenti kita Jadi perang itu betul-betul sesuatu yang darurat Yang sebetulnya tidak disukai di dalam Islam itu sendiri Kekerasan Jadi kalau mau melakukan pengislaman ya dengan akhlak yang baik Dengan keteladanan Dengan perhatian terhadap masalah-masalah sosial Itu saya kira Islam yang benar Dan kita bersyukur pada Allah SWT Karena negeri ini diislamkan Oleh da'i-da'i yang membawa Islam yang berorientasi spiritual dan akhlak atau budi luhur ini Ini yang saya kira harus dipertahankan Jangan sampai masuknya model-model Islam keras yang gampang mengkafirkan Yang cenderung melahirkan disintegrasi Karena selalu menarik garis antara baik, buruk, mu'min, kafir, halal, haram ini Ini akan bukan saja berakibat distorsi terhadap Islam damai, ramah budaya, orientasi budi luhur yang selama ini sudah berabad-abad mewarnai Islam di Indonesia Tapi juga bisa menjadi kekuatan yang bisa memecah belah negeri kita Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.